Bagi seseorang yang sudah menyiapkan diri untuk membangun bahtera kehidupan yang baru dengan jalinan akad pernikahan Maka pesan pertama yang Al-Quran sering tanamkan bahkan menjadi fitrah bagi calon pasangan untuk mencantumkannya bahkan dalam surat undangan Seringkali dikutip Quran surah ke-30 ayat 21 Biasanya orang yang mengundang itu akan lebih tahu isi undangan dibandingkan yang diundang Seharusnya sebelum akad itu dilakukan kalimat ini mesti tertanam dalam jiwanya dulu Supaya visi rumah tangganya ketika akad mulai dilakukan sudah tertanam jiwa Quran di dalamnya Maaf pernikahan itu tidak diperkenankan oleh Allah SWT Kecuali salah satunya menjadi wasilah untuk dua insan ini untuk menjadi semakin lebih dekat dengan Allah SWT Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!